selamat menikmati Indramayu, lembaga pendidikan sekolah dasar SD juara wira utama patrol di bawah Nungang Yayasan Generasi Harapan Umat Gen Harum Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selenggarakan tes kesiapan dan wawancara orang tua calon peserta didik baru tahun ajaran 2023 di kampus setempat, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 dalam acara kesiapan tes, wawancara bagi orang tua calon siswa baru gelombang terakhir Januari tahun 2023 Kepala SD juara wira utama izin Faizin memaparkan pendaftaran telah ditutup kuota telah terpenuhi hari ini sebanyak 66 wali murid ikuti tes dan wawancara calon peserta didik tahun 2023 guna mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik baru hal ini sebagai modal dasar para tenaga pendidik agar bisa bersinergi dalam mendidik nantinya Masih kata Faizin, kuota yang disediakan SD juara wira utama sebanyak 66 dibagi 3 rumbel untuk materi tes sendiri menggandeng pihak ketiga karena masih anak-anak identifikasi meliputi warna, bentuk, dan jumlah Diharapkan SD juara wira utama bisa diminati masyarakat ya pagi atau hari ini untuk SD juara wira utama yaitu sedang melaksanakan tes kesiapan belajar tanpa wawancara orang tua dimana tujuannya adalah bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga guru dan orang tua punya modal dasar untuk bekerjasama, sinergi dalam mendidik anak dan wawancara orang tua juga kira agar bagaimana mengetahui komitmen terus dukungan ketika sudah masuk di SD juara wira utama untuk kuota sendiri ada berapa Pak? kuota 3 kelas alhamdulillah hari ini terpenuhi yaitu 66 untuk materi tes dan wawancara seberana hanya mengidentifikasi warna, bentuk, terus jumlah karena namun juga anak-anak tapi karena kita memakai B3 atau jasa konsultan psikolog gitu ya untuk tahun ajaran 2023-2014 kemungkinan cukup ya 3 kelas tapi ya untuk kelas 1-2 selanjutnya belum tentu kita lihat situasi dan guru komisi gitu ya salah satu orang tua siswa Alipah Usaites dan wawancara mengautarakan putrinya sengaja masuk di SD juara wira utama selain manajemen sekolah bagus, banyak agama diharapakan agar kelak dikemudikan hari menjadi anak soleh, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi bangsa wanita cantik asal Sokra pun menambahkan, pertanyaan dalam tes dan wawancara melikuti terkait kesiapan dan kemauan putrinya masuk ke SD juara wira utama ikuti tes kesiapan sekolah anak anaknya namanya coba? K.L.B. Alvaris coba apa coba? coba untuk anak menjadi lebih cepat, soleh ya harapan sebab orang tua sebagai anak yang bisa dibanggakan wawancara salah satunya dari peladiran harga dan kelebihan anak sama ada pendapatan orang tua juga terus kelebihan-kelebihan anak, terus sama kayak tandir anak apa ya? kelebihan soleh iya kelebihan soleh lah iya kan kulda ya, jadi ada sekolah agamanya juga jadi langsung jadi satu paket gitu gak ke pulang kerja anaknya soleh cerdas iya kita gak umum kelejaan bisa mandi oh disini, disini kulda ya? kulda ya 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 kulda ya